Mirsa, hari ini sidang perdana gugatan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tim pembela demokrasi Indonesia menduga pencalonan ini telah melawan hukum. Sidang perdana yang dilakukan masyarakat melalui tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 digelar perdana di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin 29 Januari 2024. Dalam gugatan, tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 memperkarakan empat pihak, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Gugatan ini dibacakan penasihat hukum Patra MZ di hadapan Majelis Hakim yang menilai pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 telah melawan hukum. Penggugat menuntut ada permintaan maaf secara tertulis kepada masyarakat Indonesia.